Sahabat saya, Darma Borengko, dengan keinginan dan niat baik untuk memuliakan rakyat Jakarta, dia mencalonkan ini jadi buat nukung dia, rogi garo, semua hal yang baik dari calon independen akan diketikan oleh Darma Borengko. Oke, salam akal sehat. Kembalikan politik ke wilayah intelektual. Oke, sampai jumpa di Pemilu, Pilkada 2024. Oke guys, hari ini kita ada di Jalan Mandala, Tomang, di Famili Mat. Kita akan ketemu relawan radar Jakarta. Ini relawan yang tulus lah ya, gak minta duit, tulus, mau membantu pencalonan Bank Darma. Halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat ya Bang? Sehat. Sudah ngopi Bang? Sudah. Sudah ngopi. Saya mau nanya nih sama teman-teman radar Jakarta nih, kenapa sih mau dukung Bang Darma kun ini? Bang Darma itu, saya dukung total nih Bang Darma karena tulus, pro rakyat. Ya, apa lagi ya? Ganteng? Ganteng nggak? Ganteng sih. Ganteng ya? Berwibawa. Berwibawa ya? Keren. Keren ya. Kalau, ini dengan abang siapa nih Bang? Rian. Hah? Rian. Rian ya? Ini pokalis demasif lagi nyamar apa gimana? Gimana Bang? Kenapa mau dukung Bang Darma kun itu? Bang Darma ya Bang. Orangnya jujur ya? Orangnya jujur. Itu alasannya. Tahu dari mana kalau Bang Darma itu jujur ya Bang? Ya, saya melihat dari setiap pengaturan dia selama ini di YouTube ya. Kita kan bahas-bahasanya keren juga banyak orang yang benar-benar puluh. Oh gitu. Nah ini nih, abang kita yang ganteng ini. Kenapa mau memilih dukung Bang Darma kun ini Bang? Bang Darma itu orang sederhana. Sederhana ya? Betul. Jadi dari asetnya pun sudah ketawar ya. Beliau punya posisi tinggi tapi asetnya sedikit. Sedikit. Itu sendiri tidak korupsi gitu ya? Tidak korupsi. Oke. Bang siapa Bang? Bang Budi. Dari? Dari Palmera. Wow, Palmera, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Kenapa sih Bang dukung Darma kun? Kan nggak ada duitnya Bang. Bang Darma orang yang jujur. Oh gitu. Dan saya lihat anti korupsi. Jujur dan anti korupsi Bang ya? Oke. Itu doang Bang ya? Ya itu aja. Jujur dan anti korupsi. Bang dari mana Bang? Dari Tomang. Tomang? Iya, Jakarta Barat. Jakarta Barat? Iya. Kenapa abang dukung Darma kun Bang? Ya karena saya lihat dia itu programnya cocok untuk pro rakyat. Jadi ya programnya bagus juga. Takut kehan. Dia jujur anti korupsi lah. Iya banyak pemberan. Emang menurut abang program dia yang pro rakyat yang mana Bang? Ya dia katakan bahwa itu kan untuk apa nama itu? Tidak ada rakyat Jakarta yang kelaparan. Tidak ada rakyat Jakarta yang tidak punya rumah gitu. Jadi minimal dapat rumah sesuatu. Oh gitu. Abang sendiri udah punya rumah? Oh belum. Oh gitu. Berarti kalau Bang Darma jadi nih, jadi abang kepengen punya rumah ya? Iya. Karena banyak rekan-rekan, mereka cocok sekali di dalam program dari Bang Darma yang banyak yang hidup di jalan gitu. Oke, oke. Di dalam program hidup kita kekurangan banyak. Benar-benar. Saya setuju sama abang. Keren setempatnya. Ini abang dari mana bang? Kalau saya dari Jakarta Selatan. Oh iya anak jaksel nih kan. Which is apa gitu ya. Kenapa sih Bang milih Darma pun Bang? Kalau saya sih doli karena memang saya suka aja. Tapi saya mengatakan memang dia cocok menjadi kebeliusan Jakarta. Dari jalur independen. Oh gitu. Karena saya sendiri udah bosen di partai. Mau jadi kardu partai. Iya kan. Bantu-bantu orang partai. Oke. Iya kan. Mungkin cuma partai udah kita coba. Oh jadi kali ini mau nyobain yang baru kan? Nyobain yang baru. Bahkan saat imbawan saya. Mumpung ada independen. Ya kalau memang kita lagi pengurusan. Mungkin pengurusan partai lebih baik. Pilih aja yang independen. Beda rasa. Jadi saya setuju sama abang. Nyobain gubernur. Baru. Yang baru ya kan. Asal jangan nyobain istri yang baru. Oke. Satu lagi. Apa nih? Mungkin imbawan juga. Ya kalau boleh ya. Iya. Presiden kita ini kan. Pak Prabowo ya. 2024 itu kan seorang general. Iya. Gubernurnya general lagi gitu. Gubernurnya kalau bisa. Akan lebih bagus kalau memang seorang general. Nah di bawah nih kalau putra putri dan keluarga polisi ya. Polisi ya putra putri keluarga dari TNI. TNI Polri lah ya gitu. Ya TNI Polri. Sebaiknya pilih lah seorang general. Oh gitu. Yang satu. Dan independen. Independen ya. Tidak melalui jaruh politik ya. Ya. Dan adik-adik pelajar. Mahasiswa. TNI Polri. TNI Polri. Pak Mun Abi Oto. Karena dia seorang dosen yang memang dijuluki bayi ajaib. Oh wakilnya itu. Betul. Iya banyak orang fokus ke wakilnya. Eh ke Bang Dharma. Padahal Bang Kun Wardana juga itu sosok yang keren ya. Gitu ya. Abang tadi ngopinya mereknya apa Bang? Ini bagus banget idenya. Belum ngopi Bang. Pesun Bang. Pesun Bang. Pesun Bang. Tenang-tenang. Ada lagi yang mau ditambahin buat teman-teman? Oke ya. Siap berjuang mengusung Bang Dharma jadi gubernur ya. Aku berharap Dharma Pong Rekun jadi gubernur rakyat Jakarta benar-benar bebas dari kemiskinan. Karena ada harapan itu. Karena Dharma Pong Rekun itu punya teori mampu melunasnya hutang Indonesia. Apalagi hutang Jakarta. Oh gitu. Kalau Jakarta hutangnya lunas ya otomatis rakyatnya makmur. Emang Jakarta punya hutang? Emang Jakarta punya hutang kalau Indonesia? Jakarta itu punya hutang Pak. Oh ya karena Indonesia punya hutang. Kalau Dharma Pong Rekun mampu melunasnya hutang Indonesia otomatis. Mampu melunasnya hutang Jakarta. Dan kita otomatis rakyat. Ya saya yakin itu. Itu aja. Terima kasih. Itu aja ya. Pembangunan infrastruktur ini kan calon ini banyak mau bikin rumah di atas jalan tol. Bahwa di atas kali lah gini. Kita tahu ya Jepang itu kan negara maju ya. Inggris itu negara maju. Tapi sekarang Inggris warganya unhappy. Banyak pengangguran, banyak homeless gitu. Jepang juga tingkat bunuh dirinya tinggi. Apa sih hubungannya kebijakan Dharma Pong Rekun ini yang diharapkan gitu loh? Apa pembangunan fisik infrastrukturnya? Atau pembangunan warganya, SDM-nya? Sudah pasti kita berharap dan mempengaruhi lebih benuk. Itu lebih pada mengutamakan pembangunan warganya. Jadi bagaimana? Lebih kemanusianya. Karena kan yang menikmati manusianya. Jadi kalau di Inggris banyak pengangguran, banyak pengangguran itu pengangguran kemiskinan itu meningkat. Di Eropa juga begitu termasuk di Amerika. Karena mereka itu kan dipaksa butuh duit rakyatnya. Tapi susah untuk dapat duit. Saya berharap Dharma Pong Rekun Bu Bernur, kayak warga Jakarta mudah dapat duit. Otomatis tuh pengangguran itu habis dengan programnya Pak Dharma yang langsung ke... Menyentuh. Dan itu saya yakin bisa. Bisa ya? Yakin 100%, 1000% malah bisa. Karena saya ngomong ini punya dukungan ilmunya. Bukan asal... Oh ya, ada basic ilmunya untuk mengatakan ini ya? Ada program-programnya nanti ya? Bukan asal mendukung gitu lah. Karena pro rakyat, jadi saya yang dukung. Oke. Karena tulus ikhlas Pak Dharma, saya yang dukung juga. Tulus Bu ya? Ikhlas Bu ya? Salaman ya? Ikhlas Insya Allah. Ikhlas ya? Ikhlas. Oke, terima kasih teman-teman. Atas opininya, kita mudah-mudahan Bang Dharma Pong Rekun dan Pak Kun Wardana itu nonton aspirasi Bapak-Bapak semua. Sampai ketemu lagi dengan vlog-vlog keren Klinik Sini TV Oficial. See you.